Anak yang aktif dan enerjik memang menjadi salah satu ciri anak yang sehat. Hal inilah yang membuat Talita Latif merasa senang karena sang putra Ravelo Dimitri Rizky juga tumbuh sehat dan aktif di usianya kini yang sudah menginjak angka 3,5 tahun. Ya gitu sih, maksudnya perkembangannya sih sebenarnya sesuai umur aja ya. Menurut anak 3,5 tahun yang memang lagi penasaran dengan apapun yang dilihatnya. Nah kalau aku sih lebih nge-nemenin dia, ngebimbing, nemenin. Jadi kalau memang dia, kayak misalnya contoh nih ya, misalnya kalau aku suka kangen-kangen nyanyi gitu. Misalnya mamiku main piano tuh saat aku nyanyi naik pakai mic aja, wuhu, mic itu harus menjadi milik dia. Harus dia yang nyanyi itu, contoh-contoh kayak gitu. Terus misalnya kalau ayahnya lagi main-main fingering bass gitu di rumah gitu, lagi ada waktu free. Terus lagi latihan-latihan gitu di rumah, gitu di kamar, tiba-tiba dia datang dan dia yang harus memegang gitarnya. Dia cepet tanggap banget gitu, jauh mau, anak ini lagi curious to know gitu. Jadi apapun yang lagi hits jaman sekarang ini udah pasti dia tahu deh, apapun lah gitu. Dan kalau diajak ngob, dia juga udah bisa. Kayak misalnya mbak nih ajak dia wawancara, 1, 2, 3 pertanyaan dia bisa, dia mau gitu. Tapi begitu dia udah pengen mic ini menjadi dia untuk teriak-teriak, ya sudah. Ya namanya anak 3 tahun nggak bisa kita paksakan. Paling kayak gitu-gitu. Meski senang dengan tumbuh kembang sang putra yang semakin hari terlihat semakin aktif dan enerjik, sebagai ibu Talita tetap tak ingin melihat pola hidup putra kesayangannya berantakan. Oleh karenanya istri basis Gruben Lila, Denis ini pun memutuskan untuk menyalurkan energi sang putra ke sekolah gimnastik khusus anak. Anakku tuh emang orangnya terlalu aktif sih, makanya aku butuh penyaluran tenaga buat dia gitu. Jadi ekstra, kenapa yang aku ambil aktivitas? Karena dia butuh penyaluran tenaganya dia supaya habis, supaya dia capek, supaya dia ritme hari-harinya jadi teratur. Kalau nggak habis, dia nggak capek-capek. Bisa tidurnya tengah malam kan nggak bagus buat anak masih umur segitu. Kalau sekarang dia cuma ikut sekolah gimnastik aja gitu. Nah, jadi ada kelas gimnastik sendiri, ada kelas renang, ada basket, futsal, martial arts, ada move and groove. Nah, jadi itu nggak hanya sekedar gym kayak gym-gym olahraganya orang gede, nggak. Karena ada di beberapa kelas yang mereka pakai raport, yang di mana nanti ada untuk kayak self-confidence, ada juga untuk macam-macam lah perkembangan karakter si anak ini dengan usia ini. Karena kan dia kelasnya ada macam-macam tuh, ada satu sampai dua tahun, ada dua sampai tiga, tiga sampai empat. Jadi di kelas yang ini, di kelompok yang ini, perkembangannya seperti apa sih? Nah, itu per tiga bulan tuh ada raportnya. Jadi ya, aku masukin itu aja sih sampai nanti mungkin kalau umur PK tuh lima ya, kalau nggak salah kan. Sampai umur lima mungkin aku akan masukin itu aja. Selain sebagai wadah untuk menyalurkan energi sang putra yang sangat besar, sekolah gimnastik rupanya juga dipilih Talita karena ia sadar jika jagoan kecilnya tak cocok dengan preschool formal yang lebih banyak belajar. Udah, udah pernah. Tapi kayaknya boring gitu. Anak ini modelnya yang terlalu aktif gitu. Jadi kayaknya disuruh, ya dulu waktu dia preschool, gimnastik 45 menit, 30 menit kelas. Oh, dia begitu di kelas dia nggak mau diem. Tapi begitu 40 menit gimnastik, dia having fun gitu. Jadi sampai akhirnya satu term selesai, aku pindahin langsung ke tempat yang emang khususnya aktivitas gitu. Jadi setelah dipikir-pikir juga kayaknya nggak ada gunanya ya, masukin preschool. Kalau masih 1-2 tahun kayaknya ibunya tega amat nggak mau ngajarin anaknya, cuman dengerin musik-musik doang. Atau kayak apalah, itu maksudnya pekerjaan yang sangat mudah sebagai seorang ibu ya, kalau kita ngedampingin anak gitu. Tapi kalau misalnya, of course udah TK atau SD atau gimana ya, memang udah sesuai kan. Tapi kalau waktu itu karena sudah dicoba dan ternyata anaknya nggak seneng gitu ya, ngapain aku paksain anak aku. Aku maunya yang dia happy aja. Jadi support apa yang dia inginkan.